Intro Selamat pagian anak Kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini Sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan Bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar-mengajar Nah minggu lalu itu kita sudah membahas tentang gaya sentripetal dan percepatan sentripetal Nah pada hari ini kita akan membahas gerak melingkar berubah beraturan Ada pun tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah Menganalisis gerak melingkar beraturan Nah sekarang kita masuk ke pembahasan gerak melingkar beraturan Sebuah benda dikatakan melakukan gerak melingkar berubah beraturan Jika selama bergerak melingkar kecepatan sudut atau omega benda tersebut Besarnya berubah secara beraturan Hal ini berarti dalam selang waktu delta T yang sama Perubahan kecepatan sudut benda adalah tetap Sama halnya dengan gerak lurus berubah beraturan Yang mengalami perubahan kecepatan secara beraturan atau percepatannya tetap Pada gerak melingkar berubah beraturan Perubahan kecepatan sudutnya tetap Nah secara sistematis persamaan untuk percepatan sudut dapat dituliskan sebagai berikut Alpha sama dengan omega 1 dikurang omega 0 per T Maka omega 1 sama dengan omega 0 ditambah alpha dikali T Dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa pada gerak melingkar berubah beraturan Kecepatan sudut merupakan fungsi dari waktu Nah kalian bisa perhatikan gambar yang ada di halaman 152 Sebuah benda bergerak melingkar berubah beraturan dengan kecepatan sudut awal omega 0 Dan dalam selang waktu T kecepatannya menjadi omega 1 Nilai tangen kemiringan grafik atau tangen beta merupakan percepatan sudut yang dialami benda Nah dari grafik itu dapat ditentukan sudut yang ditempu yaitu sama dengan luas daerah di bawah grafik Maka teta sama dengan omega 1 ditambah omega 0 dikali setengah dikali delta T Setelah kita ketahui bahwa persamaan omega 1 sama dengan omega 0 ditambah alpha dikali T Sehingga persamaannya itu menjadi teta sama dengan omega 1 ditambah omega 0 dikali setengah dikali T Nah dari persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi Teta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alpha dikali T kuadrat Dengan teta sama dengan sudut yang ditempu radian omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal satuannya radian per sekon Alpha sama dengan percepatan sudut satuannya radian per sekon kuadrat T sama dengan waktu satuannya sekon Jika dari persamaan ini tadi kita turunkan persamaan waktunya maka akan diperoleh T sama dengan omega T dikurang omega 0 per alpha Nah kemudian persamaan waktu itu kita substitusikan ke persamaan yang ini Maka hasilnya itu adalah teta sama dengan 2 omega T kuadrat dikurang omega 0 kuadrat per 2 kali alpha Maka hasilnya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alpha dikali teta Nah sekarang kalian bandingkan dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan Yaitu PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S Jadi persamaan-persamaan gerak melingkar ini analog dengan persamaan-persamaan yang ada pada gerak lurus Benda yang bergerak melingkar berubah beraturan akan mengalami percepatan sudut alpha yang tetap tetapi tidak 0 Akibatnya benda akan mengalami percepatan tangensial AT yang besarnya dinyatakan dengan AT sama dengan alpha dikali R Vektor percepatan tangensial AT searah dengan vektor kecepatan linear V Aranya bisa searah atau berlawanan Nah oleh karena itu benda yang melakukan gerak melingkar berubah beraturan mengalami 2 percepatan Yaitu percepatan tangensial AT dan percepatan sentripetal ASP Yang aranya ke pusat lingkaran Percepatan total dalam gerak melingkar berubah beraturan adalah penjumlahan vektor percepatan tersebut Yaitu A sama dengan ASP ditambah AT Kalian bisa perhatikan di halaman 153 pada gambar 6.25 Nah oleh karena ASP dan AT saling tegak lurus Maka besar percepatan total A adalah A sama dengan akar dari ASP kuadrat ditambah AT kuadrat Ada pun arah percepatan total A terhadap arah sudut tempuh teta dihitung berdasarkan besar perbandingan tangen Maka tangen teta sama dengan A1 per ASP Nah jadi analogi persamaan gerak lurus berubah beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan Kita bisa lihat pada tabel berikut ini Kalian bisa bandingkan persamaan dari GLBB ini dan GNBB ini Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi hari ini adalah Sebuah benda disebut melakukan gerak melingkar berubah beraturan Jika kecepatan sudut benda tersebut besarnya berubah secara teratur Atau dalam selang waktu tertentu yang sama Perubahan kecepatan sudut benda tetap Sampai disini materi kita hari ini Apabila dari kalian ada yang kurang paham Bisa langsung tanyakan ke gurunya Dan ingat ini yang paling penting Jaga kesehatan Dan selalu gunakan masker Agar minggu depan kita dapat berjumpa kembali Terima kasih dan selamat pagi Sub indo by broth3rmax